Jumlah korban luka maupun tewas di antara pasukan pendudukan terus bertambah. Terbaru, IDF mengonfirmasi bahwa 16 tentaranya terluka saat terlibat pertempuran dengan Hamas di jalur Gaza dalam 24 jam terakhir. Sebelumnya, tentara Israel mengakui terbunuhnya dua tentara dan melukai tiga lainnya, termasuk seorang perwira. Dikutip dari Al-Mayaden, dua tentara yang terbunuh itu ialah Salom Minacem yang bertugas di Batalion Teknik 601. Kedua, Tizur Afraham yang berasal dari Brigade Nahal yang tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Selatan. Kematian mereka menjadikan jumlah tentara yang tewas dalam jajaran tentara pendudukan menjadi 19 orang pada bulan ini. Sebagian besar dari mereka terbunuh saat tempur di Rafah. Padahal saat awal perang, militer Israel meyakini jika mereka mampu membunuh lebih banyak anggota Hamas di kota tersebut. Dengan demikian, jumlah tentara Israel yang tewas menjadi 664 orang sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Selain itu, 3.620 tentara terluka menurut laporan yang dipublikasikan Israel. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!